Hai sebutkan namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Soekardi dari Jengkok Pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk mendengar sesuatu atau judul tadi adalah jalan terus jalan terus ya begitu kalau menurut kami itu itu sesuatu tujuan itu harus ada minimal empat daripada pegangan kita Pertama yaitu komitmen kita atau niat kita atau tujuan kita Hai dan kedua adalah konsisten artinya fokus atau semangat lah begitu dan ketiga adalah kompeten atau sesuatu akahlian kemahiran keahlian dan keempat yang barangkali adalah konsekuens apapun yang terjadi daripada tujuan kita itulah kita harus terima apa adanya dan untuk melanjutkan sesuatu artinya jalan terus ini kalau tanpa dengan adanya dasar daripada itu kayaknya belum bisa artinya masih dalam sesuatu keraguan nah bagaimana untuk menerapkan semacam itu sehingga jalan-jalan terus itu dengan sampai itu jalan terus itu jangan sampai nantinya kita itu terjebak oleh sesuatu kerugian yang sangat besar Bu ya begitu barangkali gitu Bu ya nah mohon mohon penjelasannya Bu ya dari empat-empat dasar itu terima kasih Bu ya ya jadi jalan terus ini kita harus punya empat hal empat pilar agar kita tidak terhambat untuk selalu melangkah ke depan diantaranya adalah komitmen kemudian konsisten dan kemudian kompeten juga konsekuens bukan begitu ya Nah untuk keempat pilar ini agar kita jangan sampai terganggu dan terus jalan terus itu bagaimana Bu ya bukan hanya cuma empat tadi gitu Hai begini saya kira Hai masalah konsekuens itu adalah melekat untuk apa saja bahwa kita harus siap menerima segala akibatnya ya dan itu bisa diselesaikan dengan Hai dua kaedah lagi kalau berhasil ya bersyukurlah kalau tidak berhasil ya bersabarlah Hai tetapi mungkin yang lebih penting bagi saya Hai selain daripada kempitan atau kompetensi ya kempitan tuh satu keahlian kemampuan seseorang Hai pertama kali yang harus kita pertanyakan ketika kita punya keinginan sesuatu Hai perkita pertanyakan dulu apakah engkau sudah membutuhkan itu tuh belum Hai ya ya apakah anak sekolah SMP itu sudah perlu motor tuh belum Hai apakah anak SMA sudah perlu mobil atau belum Hai iya kan kemudian kalau kita menghitung dari Hai kempitan kita sendiri atau kepotensi kita sendiri saya kira jangan-jangan nanti bisa membuat seseorang jadi rendah hati atau menjadi minder ragu-ragu lagi melakukannya ya kemampuan itu diperoleh dalam perjalanan bagaimanapun kita tidak akan mendapatkan pengalaman kalau kita tidak berbuat ya karena pengalaman itu kan dengan berjalan bersama waktu bersama aktivitas kita sehari-hari dan bagi kita kegagalan adalah bukan hal yang memalukan tapi adalah proses bahwa kita belajar hidup ini dari 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 kegagalan ke gagalan kita jadi pintar kok ya jadi kalau seandainya anda takut gagal ya nggak usah berbuat dong itu resikonya kan seperti itu dan kalaupun gagal enggak usah kecewa ya sudah barangkali begini saya berulang-ulang mengatakan bahwa jangan pernah mengatakan aku gagal Hai yang minimal seperti pepatah yang biasa populer katakan saja lah ini keberhasilan yang tertunda ya kan artinya bahwa kegagalan itu selagi engkau masih bekerja keras masih berupaya Hai berarti anda belum gagal dong Hai masih ada proses ya masih ada proses dan proses itu tidak akan pernah berakhir mengapa saya bilang akan jalan terus nyong dunia itu berjalan terus enggak ada berhenti ya dunia nih bumi ini tidak akan berhenti berputar hanya mempertimbangkan kesedihanmu ya tetap aja berputar bumi mah ya kan begitu Anda suka atau tidak suka jadi itu sih merupakan mungkin kesempurnaan bagi seseorang yang bertujuan mencapai sesuatu yakni dia memiliki kemampuan kemudian siapa menanggung segala resikonya tantuk biayanya termasuk fasilitasnya dukungannya kan begitu termasuk perizinan-perizinannya dan sebagainya ya silahkan terus apalagi yang dilakukan laksanakan yang penting begini yang penting jalan aja ya dululah gitu disitu kamu akan dapat banyak pelajaran kalau menang nyoba bedingin gitu ya itu peribahasa peribahasa Jawa kan kalau menang nyoba beding artinya eh berhasil atau tidak berhasil yang penting melangkah saja dulu ya kan begitu barangkali kadang-kadang begini kita bertujuan mendapatkan A tapi dapatnya B itu biasa dan kita sekarang biasa sekolahnya filsafat tapi akhirnya dia menjadi staf redaksi sekolahnya IAIN tapi akhirnya dia bawa seluruh ya kan nggak ada hubung-hubungannya Nah itu kan seperti itu pengalaman-pengalaman yang terjadi tidak mesti orang yang belajar hukum lalu jadi hakim di pengadilan nggak juga akhirnya jadi petani kedelai ya kan seperti itu Nah oleh karena itu ya itu dipertimbangkan saja sebagai kelengkapan orang ingin mencapai suatu tujuan di-dievaluasi apakah saya punya kemampuan untuk itu tapi nanti pada akhirnya ketika kita mengingin mendapatkan sesuatu ini masih kita bedakan sendiri apakah ini keinginan atau ini kebutuhan kalau kebutuhan mah nggak usah dipertimbangkan ya kan gitu ya lakukan kebutuhan juga kita perlu makan yaitu mah bisa tidak bisa ya harus bisa dong bagaimanapun yang penting asal keluar kita bergerak manusia selagi mau keluar mau bercapek-capek ya insya Allah dapat risiko ini kebutuhan tapi kalau keinginan itu mesti disaring persoalannya begini keinginan itu nggak ada batasnya semuanya kamu ingin iya baby van ingin nggak ingin tapi tapi enggak enggak ya punya jalannya apa ingin rumah semua ingin tapi yang penting apakah itu real menjadi kebutuhanmu nah sekarang kita kembali ingin mendapatkan kehidupan yang nyaman supaya kita kenapa kita kecewa ujung-ujungnya karena kita tidak berhasil kita gagal ya kenapa Anda tidak berhasil ya karena Anda berusaha untuk untuk mencapai keinginan Anda makanya semakin banyak keinginan Anda semakin banyak kecewa hidup ini ya jadi disederhanakan sesuatu yang kira-kira betul-betul real kita butuhkan keinginan yang kira-kira yang mungkin terjadi yang itu akhirnya kan akhirnya kan yang mungkin terjadi yang dalam kemampuan kita untuk mengupayakannya situasi di kondisi yang memungkinkan kan begitu dan nanti akhirnya apa yang akan kita apa yang akan kita nikmatinya setelah berhasil tetap nanti pada akhirnya ini kehidupan saya bukan rahasianya sekarang engkau menggebu-gebu ingin mencapai sesuatu dengan segala biaya kau keluarkan tenaga juga kamu kuras semuanya setelah berhasil kamu senang kan tidak lama setelah ada di tanganmu akan menjadi biasa lagi ya percaya nggak ya akan biasa lagi dan ada akan muncul keinginan yang lain lagi jadi seperti anak saya merengek berhari-hari ingin beli mainan jepang yang titut-titut begitu setelah dikasih dia main hanya tiga menit kok sesuatu di silahkan yang lainnya iya betul nggak begitu selamat menikmati